Saya kasih tambahan tugas boleh ya. Anda tulis CV. Tulis CV Anda. Kalau Anda tulis CV, halaman pertama apa tulisannya? Atasnya. Nama, lalu alamat. Betul ya? Lalu satu paragraf menjelaskan siapa Anda. Betul ya? Lalu sesudah itu Anda jelaskan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Saya titip Anda buat CV. Tapi sesudah syukuran kembali ke rumah, buka komputer, Anda tulis CV. Tapi tuliskan tahunnya 2044. Pada tahun 2044, pertanyaannya, di mana alamat rumah Anda? Di situ Anda tulis. Siapa Anda di tahun 2044? 20 tahun sejak lulus dari Yarsi, Anda di mana? Karyanya apa? Yang dikerjakan apa? Tuliskan di dalam satu paragraf. Artinya makin maju, alumni-nya makin membanggakan buat universitasnya. Dan kepada para orang tua, selamat. Tuntas sudah satu fase. Mungkin sebagian merasa bersyukur, Alhamdulillah sudah lulus. Lagi mikir kapan nikahnya. Bagi yang belum, yang sudah, gak usah lagi. Dan ini adalah satu fase. Ibu bapak sekalian syukuri fase ini. Insya Allah, apa yang ibu bapak didik pada anak-anak ini akan dicatat sebagai amal jariah ibu bapak sekalian. Menjadi kebanggaan hari ini dan kebanggaan di masa. Sekarang kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Anis Rasit Baswedan, SEMPP PhD. Dalam acara wisuda Universitas Yarsi 2023-2024. Ijin kami lanjutkan acara berikutnya ya Pak Anis. Oleh Bapak Haji Anis Rasit Baswedan, SEMPP PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Prof. Dr. Haji Jurnalis Kudin beserta Ibu Hajah Zuraida Jurnalis Kudin. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Yayasan Yarsi, Ibu Dr. Santi Jurnalis. Yang kami hormati, Rektor Universitas Yarsi, Prof. Dr. Fasli Jalal dan Ibu. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Tiga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tri Munanto. Yang mulia, Juta Besar Palestina untuk Indonesia. His Excellency, Dr. Zuhair Alsun. Semoga kesehatan selalu mengiringi perjuangan. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Yarsi dan yang berbahagia hari ini. Para wisudawan, wisudawati, sarjana, pasasarjana, beserta para orang tua yang mendidik dan mendampinginya hari ini. Tepuk tangan buat semua yang diwisudawati hari ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir dalam sebuah upacara yang penting. Izinkan saya mengucapkan selamat. Selamat buat para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Yarsi. Insya Allah pencapaian ini adalah bukti nyata dari kerja keras, dedikasi, ketekunan Anda selama ini. Buat wisudawati selamat, buat orang tuanya juga selamat. Sudah mengantarkan anak-anak melalui masa pendidikan yang panjang dan hari ini mereka tuntas mengikuti pendidikan di Yarsi. Tadi saya mengikuti lagunya. Lagunya itu saya catat, catat kalimat terakhirnya. Ada satu kata disitu. Ku mampu penuhi maumu. Pesan kepada ayah. Seolah nanti Anda mampu melampaui bukan hanya maunya ayah, maunya ibu. Tapi Anda bisa melampaui keinginan Anda sendiri nantinya. Lulusnya berapa tahun disini? Berapa tahun? Ini dan tadi saya diberitahu yang Pak Prof, jurnalis tadi bilang, yang menggunakan sempang putih itu yang cum laude. Boleh berdiri yang cum laude. Tepuk tangan buat yang cum laude disini. Boleh duduk, boleh duduk. Sekarang yang tidak cum laude boleh berdiri. Ayo, berdiri yang tidak cum laude. Anda jangan takut. Kenapa yang cum laude tidak berdiri? Tuan-tuan sekalian, saya ingin pesankan disini. Pada saat wisuda, yang kuliahnya cepat bisa lebih bangga daripada yang kuliahnya lama. Pada saat wisuda, yang mendapatkan cum laude bisa lebih bangga daripada yang tidak cum laude. Tapi kelak di masa depan, bukan persoalan lamanya kuliah. Bukan persoalan nilainya disini. Tapi bekal Anda untuk bisa berpikir analitik, berpikir kritis, berkemampuan komunikasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Fasri. Jadi ini adalah satu fase yang Anda sudah selesaikan. Pasti Anda ingat hari-hari pertama masuk IRC dulu. Sekarang hari terakhir Anda berada disini. Dan perjalanan panjang kemarin adalah bekal untuk perjalanan ke depan buat teman-teman semua. Dan teman-teman pasti merasakan, di dalam perjalanan kemarin ada suka duka, ada tantangan, ada masa berat, ada masa ringan. Itu bagian dari pemanasan. Ketika nanti Anda lulus, tuntas Anda memasuki dunia kerja. Nah tantangannya saat ini, adik-adik semua Anda ini lulus di saat ekonomi sedang sulit. Mohon maaf. Anda lulus di ekonomi sulit. Yang di luar sana mencari pekerjaan sulit. Yang baru lulus, lebih mudah lebih sulit. Punya tantangan besar. Saya ingin sampaikan disini teman-teman. Kita sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Lima bulan ini deflasi terjadi. Daya beli masyarakat sedang menurun. Banyak perusahaan melakukan PHK. Ini tantangan nyata depan mata kita ini. Jadi di saat teman-teman lulus, disitu sedang ada situasi kontraksi ekonomi. Kalau sudah punya link-in, Anda bisa open to work. Saya juga lagi open to work soalnya disitu ya. Kita sama-sama open to work. Nah, teman-teman sekalian. Tapi juga kita berada dalam potret besar yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Prof. Fasli. Ada tantangan revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang luar biasa pesat. Jadi Anda bukan hanya berbicara tentang ekonomi yang kontraktif jangka pendek nih. Tapi tantangan besarnya. Ada AI, kecerdasan buatan. Tadi prof. jurnalis menggambarkan. Ada blockchain. Ada internet of things. Dan semua itu membawa perubahan besar dalam landscape pekerjaan ke depan. Jadi banyak pekerjaan tradisional yang mungkin akan tergantikan. Tapi pada saat yang sama muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi, teman-teman sekalian. Jangan hanya melihat, wah ini ekonomi lagi kontraksi. Ini realita. Ada perubahan pemanfaatan teknologi. Ya, ada yang pekerjaan hilang. Tapi ada pekerjaan juga yang bermunculan. Lalu, kita berada di dalam tantangan geopolitik dan globalisasi yang tidak bisa diabaikan. Ketegangan antar negara hari ini bermunculan. Lima tahun yang lalu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa anggaran angkatan bersenjata negara-negara super power itu akan dibesarkan. Tidak ada yang membayangkan. Begitu terjadi konflik di Ukraine dengan Rusia, mendadak. Semua terbelalak dan harus melakukan revisi atas strategi pertahanannya. Dan kita di Asia Tenggara, Alhamdulillah, Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang paling aman, yang paling tenang, paling teduh. Lihat ke atas Asia Timur, ada China, ada Korea, ada Jepang. Kemudian di situ ada Taiwan. Tidak terbayangkan mereka rukun. Anda lihat Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Tidak terbayangkan itu rukun. Tapi begitu sampai Asia Tenggara, ini tenang damai. Kita di satu sisi punya tantangan besar, global. Di sisi lain kita berada di sebuah tempat yang relatif aman dan stabil. Karena itu teman-teman sekalian, kalau boleh saya menganjurkan kepada teman-teman semua di sini, bayangkan wilayah pengabdian Anda itu melampaui teritorial geografis Indonesia. Anda hidup di abad 21, Anda lulus tahun 24. Di kamar Anda pasang itu peta dunia. Anda lihat, disinilah tempat saya akan berkiprah nanti. Pemanfaatan teknologi yang ada, pemanfaat memenggunakan perspektif global yang harus Anda miliki. Teman-teman melihat jangkauan tempat Anda berkarya harus melampaui teritorial geografis tradisional. Teman-teman pandang, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan, teman-teman semua, walaupun ada tantangan jangka pendek yang serius, tetapi kita yakin bahwa orang tua sudah mempersiapkan, yarsi sudah mempersiapkan, dan insya Allah Anda akan bisa menghadapi semua tantangan yang ada di depan. Janji Allah juga begitu. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan yang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, bagi para wisudawan semua, saya ingin meneruskan. Tadi Prof. Jurnalis, Prof. Asli sudah memberikan gambaran besarnya. Saya ingin titip beberapa hal. Pertama, jadilah pribadi yang adaptif, yang fleksibel dengan perubahan. Kalau ngomong perubahan itu bukan kemarin ya. Ini perubahan ini konteksnya Anda akan menghadapi change. Jadilah pribadi yang selalu siap untuk melakukan perubahan. Ability to learn and ability to unlearn. Karena itu Anda harus menjadi learner. Dan salah satu sifat learner adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan cepat. Melihat kondisi yang Anda hadapi. Dan kita punya prinsip memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Yang kedua, dalam perjalanan ini saya usul supaya, nomor dua nih, Anda punya mentor. Sebaru lulus, cari mentor. Siapa kira-kira senior, bukan hanya kakak kelas fakultas, tapi siapapun yang punya pengalaman lebih dari Anda. Jadikan itu mentor. Miliki orang yang bisa saja Anda diskusi. Ini ada pepatahnya. Ini barang sahibat tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Anda gunakan kesempatan ini untuk cari mentor. Kalau di kampus dulu ada dosen pembimbing, di rumah ada orang tua pembimbing, besok Anda akan memasuki sebuah tempat yang tidak ada. Tidak ada pembatasnya. Cari orang-orang yang bisa jadi mentor. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Cari sesuai kebutuhan Anda. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga, jangan berhenti belajar. Dari tadi diingatkan, bahwa wisuda ini bukan akhir, ini adalah awalan baru. Tapi perlu saya ingatkan di sini, teman-teman. Kalau lulus SD, pilihannya mudah. Ada 4-5 SMP yang Anda mau masuk daftarnya. Setelah lulus SMP, Anda lihat beberapa SMA yang Anda akan masuki. Setelah lulus SMA, beberapa kampus yang Anda mau daftar. Tapi setelah lulus kampus, itu open-ended. Tidak lagi multiple choice. Kalau kemarin, ada multiple choice nih. Mau kampus mana? Mau sekolah mana? Sekarang, Anda akan terbuka, dengan pertanyaan, yang tipenya, tipe, end-ended questions. Mau kemana? Apa yang mau dikerjakan? Karena itu, tanpa saya katakan tadi, mentor itu penting, dan kemauan untuk belajar, itu penting sekali. Lalu yang keempat, titip, ini tadi disampaikan juga. jaga integritas, jaga integritas, pegang nilai-nilai moral. Apalagi Anda lulusan dari Yarsi. Lulusan dari Yarsi, Anda bukan hanya dari sebuah kampus, tapi Anda sebuah kampus, yang menjunjung tinggi nilai Islam. Karena itu Anda pegang itu semua. Dan yang kelima, buatlah mimpi yang besar, mimpi yang tinggi. Saya berkali-kali mengatakan, lokasi lahir boleh di mana saja, lokasi kuliah boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi, harus di langit yang paling tinggi. Tempat kan tinggi? Sudah punya CV belum? Sudah? Sudah bisa menulis resumen? Sudah? Saya kasih tambahan tugas boleh ya? Anda tulis CV. Tulis CV Anda, kalau Anda nulis CV, halaman pertama apa tulisannya? Atasnya. Nama, lalu alamat. Betul ya? Lalu satu paragraf menjelaskan siapa Anda. Betul ya? Lalu sesudah itu, Anda jelaskan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Saya titip Anda buat CV. Sesudah syukuran, kembali ke rumah, buka komputer, Anda tulis CV. Tapi tuliskan tahunnya 2044. Pada tahun 2044, pertanyaannya, di mana alamat rumah Anda? Di situ Anda tulis. siapa Anda di tahun 2044? 20 tahun sejak lulus dari Yarsi, Anda di mana? Karyanya apa? Yang dikerjakan apa? Tuliskan di dalam satu paragraf. Lalu riwayatnya. Tuliskan di situ. Tahun 24 sampai 27, apa yang Anda kerjakan? 27 sampai 30, apa yang Anda kerjakan? 30 sampai 35, apa yang dikerjakan? 35 sampai 44, apa yang dikerjakan? Tuliskan di situ. Anda menyusun CV, bukan untuk menengok kemarin. Anda menyusun CV, untuk menyusun rute cita-cita Anda ke masa depan. Jadi, Anda menggunakan CV ini. kalau sudah jadi, tidak perlu diposting. Jadikan itu sebagai bahan Anda sendiri untuk menjalani perjalanan hidup Anda ke depan. Nah, ini semua saya sampaikan kepada Anda sekalian. Kenapa? Anak muda memang berjalan ke depan. Dan teman-teman, terutama yang masih S1, belum punya banyak pengalaman. Belum punya banyak pengalaman. Nanti kalau Anda diwawancara, ditanya pengalamannya apa, sementara Anda baru lulus. Saya boleh usul jawaban. Dik, pengalamannya apa? Anda jawab aja, saya baru lulus, Pak. Saya baru lulus, Bu. Kalau Bapak, Ibu cari pengalaman, cari mereka-mereka yang sudah lebih senior dari saya. Tapi kalau Bapak ingin masa depan yang lebih baik, di tempat Bapak bekerja sekarang, maka hire saya dan saya akan berikan masa depan buat Anda. Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Masa depan. Dia tunjukkan. Tapi itu membutuhkan 4 C yang tadi dikatakan Prof. Hasli. Apa itu? Critical Thinking. Kemampuan berpikir kritis. Kreativitas. Kreativitas. Skill. Kolaborasi. Itu semua dibutuhkan untuk Anda bisa menawarkan masa depan. Ditopang dengan apa? Karakter. Jadi disampaikan, karakter kinerja dan karakter moral. Dengan begitu, maka Anda akan bisa memasuki masa depan dengan visi 20 tahun ke depan dengan bekal kemampuan 4 C yang tadi disebutkan dan Anda nantinya bisa punya fondasi karakter yang baik. Karena itu teman-teman sekalian yang hari ini baru saja lulus izinkan saya dalam kesempatan ini juga membagikan harapan bahwa lulusan Yarsi bukan hanya memikirkan tentang dirinya tapi apapun yang Anda kerjakan adalah dikerjakan untuk urusannya lebih luas. Siapa itu? Mulai dari tanggung jawab keluarga sampai tanggung jawab masyarakat. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua status Anda selama ini adalah mahasiswa. Hanya di Indonesia kita menggunakan istilah mahasiswa. Maha atas kesiswaannya. Di berbagai tempat lain kuliah di kampus pun istilahnya adalah student. tapi Anda mendapatkan status sebagai mahasiswa. Ada tanggung jawab moral di situ. Anda mendapatkan privilege yang jutaan anak segenerasi Anda tidak bisa merasakannya. Kalau Anda tengok lagi teman-teman sekelas ketika SD diingat-ingat dari satu kelas berapa yang sampai perguruan tinggi. Berapa yang sampai lulus perguruan tinggi. Anda termasuk yang sedikit yang bisa mendapatkan itu. karena itu jangan hanya membayangkan lulus ini adalah untuk meraih masa depan bagi diri Anda pribadi. Bayangkan Anda meraih masa depan yang memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Itu harus dimunculkan kesadaran itu. Kekayaan terbesar bangsa ini bukan pada mineral, bukan pada gas, bukan pada minyak kekayaan terbesar bangsa ini ada pada manusia. Dan adik-adik semua yang baru lulus ini adik-adik menjadi salah satu aset utama yang bisa memajukan bangsa kita. Karena itu saya berharap sekali teman-teman semua menempatkan diri sebagai agen perubahan. ketika Anda punya gagasan inovasi untuk UMKM untuk usaha kecil yang Anda mulai misalnya maka bayangkan ini sebagai bagian untuk inovasi bangsa. Ketika Anda bekerja di perusahaan melakukan inovasi melakukan terobosan bayangkan ini bagian dari inovasi untuk bangsa. Semua dikerjakan dengan kesadaran bahwa saya adalah bagian dari Indonesia. Tonton sekalian ketika kita sama-sama sekolah sama-sama mahasiswa kadang-kadang kalau ditanya peran apa sih peran Anda selalu bilang saya mahasiswa Pak. Saya juga begitu kalau ditanya saya peran apa saya sebut saya dosen misalnya. Tapi teman-teman sebenarnya di dalam diri kita ada multiple peran. Saya sebutkan di rumah saya adalah suami saya adalah ayah saya adalah anak ini di rumah kemudian dilebarkan sedikit saya adalah paman. Begitu keluar rumah maka saya adalah warga kampung tempat saya tinggal. Begitu di Jakarta saya adalah warga Jakarta saya adalah warga Indonesia. Kemudian profesi saya memiliki status sebagai pengajar dosen. Ada kegiatan sosial saya pengurus yayasan ini. Ada kegiatan politik saya ikut terlibat kegiatan politik ini. mendadak begitu dijajarkan ada berbagai peran menempel di diri kita. Dan itu buat teman-teman semua yang baru saja selesai. Ingat salah satu peran yang menempel di diri Anda adalah Anda seorang muslim dan muslimah dan Anda seorang warga negara Indonesia. Sehingga apapun yang Anda kerjakan itu bagian dari peran tersebut. kalau teman-teman memiliki kesadaran itu maka apapun yang dikerjakan adalah bagian dari melaksanakan multiple role. Dan tidak bisa kita meniadakan satu peran. Saya tidak bisa pulang ke rumah dan bilang ke istri saya Fer hari ini tidak mau jadi suami dulu. Tidak bisa. Saya tidak bisa bilang sama anak saya minggu ini saya tidak mau jadi ayah dulu. Tidak bisa. Dan saya tidak bisa mengatakan oh hari ini tidak mau jadi warga Indonesia dulu. Tidak bisa. Itu adalah peran yang menempel di diri kita. Kadang-kadang kita sadar saya anak. Kadang-kadang saya pegawai tapi tidak sadar saya warga Indonesia. Tidak sadar saya punya tanggung jawab sebagai warga Indonesia. Sadari itu dari sekarang. Apapun yang Anda kerjakan adalah untuk kemajuan bagi umat bagi bangsa dan insyaallah kalau lulisan Yarsi akan bisa menjalankan peran itu dengan baik. Insyaallah. Tuan-tuan sekalian kita juga merasakan perubahan yang luar biasa di dalam dunia abad 21. Kita menyaksikan ada perubahan iklim yang luar biasa. Ini dampaknya kita rasakan di Indonesia hari ini di Jakarta hari ini. yang kedua kita juga merasakan adanya tadi saya sebutkan perubahan teknologi yang luar biasa. Jadi titip sama satu lagi ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman sekalian dalam menengok ke depan menyusun CV masa depan menyusun rencana ke depan perhatikan tanda-tanda perubahan itu. mereka yang membaca perubahan zaman mengantisipasinya makanya jadi pemenang. Tapi yang tidak baca perubahan zaman tidak mengantisipasi anda akan tertinggal. Bekalnya sama tapi baca perubahan atau tidak baca perubahan itu memiliki dampak yang sangat besar. Lalu bagi teman-teman semua yang hari ini sudah lulus mulailah untuk meniti fase pembelajaran berikutnya dengan tidak melupakan bekal yang selama ini ada. Di sini ada berbagai bidang. Jadi teman-teman saya ingatkan sebenarnya saat anda nanti berkarya bidang pembelajaran yang kemarin anda fokuskan hanyalah bekal awal. dalam perjalanan nanti jangan anda terkunci bahwa anda harus berada di satu bidang ini saja. Buka perspektif. Bisa kerjakan banyak hal dan jangan pernah khawatir untuk mencoba. Ingat-ingat di tahun 44 20 tahun setelah anda bekerja maka yang paling penting bukan pekerjaan pertama yang anda kerjakan. Bukan itu yang paling penting. yang paling penting adalah apakah anda memberikan kebermanfaatan di setiap pekerjaan yang anda lakukan. Kita setelah lulus mengejar supaya di tahun pertama kita mendapatkan sesuatu yang mempesona. Itu baik. Tapi ingat ini proses pembelajaran. Di fase manapun anda memberikan kebermanfaatan bagi semua. Lalu teman-teman sekalian di saat yang berat ini jangan pernah merasa kecil. ini tantangan yang tidak serhana. Sebagian dari anda mungkin belum bisa langsung berkarya. Belum bisa langsung dapat pekerjaan. Jangan kecil hati. Karena setelah 20 tahun orang tidak ditanya dulu kuliahnya berapa lama. Dulu kuliahnya nilainya berapa. Dulu nganggurnya berapa lama. Tapi yang mereka tanya adalah apakah anda terus-menerus melakukan kemajuan terus melakukan perubahan terus memberikan dampak di pekerjaan apapun yang anda kerjakan. Karena itulah teman-teman sekalian lihat ini dalam perspektif jangka panjang. Dan insya Allah dengan bekal yang didapat di Yarsi ini anda akan bisa meraih masa depan yang lebih baik daripada yang anda bayangkan. Insya Allah. Teman-teman sekalian selamat memulai dan mengarungi babak baru kehidupan anda. perjalanan ke depan adalah perjalanan yang penuh tantangan karena tidak terlihat ujungnya. Anda masuk SD anda tahu ujungnya kelas 6 SD. Anda masuk SMP anda tahu nanti ujungnya kelas 3 SMP. Ketika kuliah juga begitu. Anda masuk kuliah anda lihat ujungnya. Ujungnya nanti ketika saya wisuda anda sampai di ujung. Tapi setelah ini anda tidak lihat ujungnya lagi. Anda tidak bisa lihat oh iya ini 3 tahun lagi itu ujung saya. tidak Anda nanti menemui sebuah tempat yang infinit yang tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Ketika ajal menjemput. Ini adalah periode pengabdian. Anak muda seperti anda anda memiliki lebih banyak besok daripada kemarin. Karena itu persiapkan dengan baik bekal yang sudah ada sekarang sebagai bekal untuk bisa melampaui semua rencana yang pernah anda miliki sehingga waktu yang panjang ini menjadi waktu berkarya. Pada Yarsi izinkan yang mengucapkan selamat. Selamat telah berhasil mendidik anak-anak ini adik-adik kita sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi intelektual muda yang akan mewarnai Indonesia. Insya Allah Yarsi-nya makin maju alumni-nya makin membanggakan buat universitasnya. Dan kepada para orang tua selamat tuntas sudah satu fase mungkin sebagian merasa bersyukur Alhamdulillah sudah lulus lagi mikir kapan nikahnya bagi yang belum yang sudah tidak usah lagi dan ini adalah satu fase ibu bapak sekalian syukuri fase ini. Insya Allah apa yang ibu bapak didik pada anak-anak ini akan dicatat sebagai amal jariah ibu bapak sekalian. Menjadi kebanggaan hari ini dan kebanggaan di masa yang akan datang. Insya Allah mereka-mereka yang ibu-ibu bapak didik nantinya menjadi anak-anak yang membanggakan. Anak-anak yang mendorong keluarga untuk kesejahteraan yang meningkat dan juga keluarga yang bahagia. Selamat sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.